Memang kelangkaan kontainer ini adalah fenomena yang terjadi setelah efek pandemi. Ini adalah mekanisme pasar yang terjadi di dunia kontainer shipping yang menurut saya memang tidak bisa dihindari. Artinya ini adalah efek normal karena memang market demand dan supply-nya mengakibatkan kondisi ini. Ini ada reaksi yang normal di mana para players di kontainer shipping harus melakukan penyesuaian kapasitas mereka. Pertama itu kapasitas kapal disesuaikan dan oleh karena kapasitas kapal dan pasar disesuaikan dengan kondisi yang ada, maka otomatis posisi kontainer kosong dan yang tersedia di pelabuhan-pelabuhan itu menjadi berubah. Dan ini di tempat-tempat di mana mungkin prioritasnya lebih rendah dibandingkan di mana ada margin yang lebih baik, maka kontainer tersebut diprioritaskan di tempat-tempat rute-rute yang marginnya paling baik dan paling sehat. Dan ini adalah mekanisme survival sebenarnya bagi operator kontainer shipping. Jadi ini memang mekanisme pasar yang otomatis terjadi dan tidak bisa dihindari. Baik, 2020 Pak Bani kita tahu semua situasinya sangat menantang karena situasi pandemi. Tetapi adakah atau pernahkah situasi serupa di mana ekonomi tengah sangat melambat sehingga ketidakimbangan aktivitas ekspor-import terjadi sebelumnya di luar masa pandemi seperti Pak? Dan apakah mekanisme survival yang dilakukan perusahaan dan juga industri sebelumnya masih relevan untuk bisa kita gunakan di masa situasi pandemi seperti saat ini? Ya seperti yang saya mention sebelumnya bahwa bagi kami player di dunia shipping kita harus ingat bahwa kita bukan hanya bekerja di sini 1, 2, 5 tahun tapi dan ini adalah bisnis yang cyclical. Jadi memang pernah terjadi sebelumnya dan akan terus berputar dan terjadi lagi siklusnya di mana rate itu menjadi tinggi, kontainer demand itu berubah dan terus pasar akan menyesuaikan dengan ini. Dan ini penyebabnya mungkin dulu bukan pandemi tapi apapun yang bisa menyebabkan efek supply dan demand di pasar akan mengakibatkan kondisi serupa. Jadi sebenarnya bukan hal baru dan mengagetkan namun memang kita harus selalu fleksibel bagaimana bisa menyesuaikan dengan kondisi pasar ini. Dan tentu ini menurut saya meskipun dalam jangka pendek perlu dicari solusi-solusi yang bisa memperbaiki posisi kita, baik itu Indonesia, eksportir maupun importir dan juga para pelaku maupun juga pelaku pelayaran selalu mencari solusi yang baik agar tetap menghasilkan hasil usaha yang baik di tengah perubahan kondisi ini. Instal aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi. Terima kasih.